Kalau hak anget itu dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Suasana pemilih dalam keadaan tenang, dalam suasana buyuk, kebersamaan, dan itu diapresiasi oleh para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh dunia. Hak anget adalah hak konstitusi yang dimiliki oleh anggota Dewan untuk mengajukan sesuatu yang dianggap perlu. Karena itu kami menghormati atas pandangan tersebut. Akan tetapi jika hak anget itu didasarkan kepada dugaan adanya kecurangan pemilu, seluruh dunia memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berlangsung pada hari Rabu 14 Februari 2024 dengan hasil yang dianggap spektakuler. 278 rakyat Indonesia memberi hak pilihnya, yang sudah memiliki hak pilih tentu saja, pada hari itu dan suasana pemilu dalam keadaan tenang, dalam suasana buyuk, kebersamaan, dan itu diapresiasi oleh para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh dunia. Semua menyaksikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik, damai, dan seterusnya. Bahwa di sana-sini masih ada kekurangan itu tidak bisa ditutupi. Tetapi suasananya dianggap ini jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya. Karena itu kalau hak anget itu dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena suasananya juga suasana yang dianggap pemilu itu sekarang kita menuju kepada sebuah suasana yang jauh lebih baik. Bang, berarti pastikan fraksi greener tidak akan menggunakan itu ya? Pasal di luar fraksi DPR yang lain? Iya, tentu saja ini karena baru wacana, jadi kita akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira bagi kami itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukan di hak anget. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya.